Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman di dapur tuh hampir setiap hari kita membutuhkan tepung iya gak sih, terutama kayak keluarga mbok yang seneng banget sama goreng-gorengan nih misalnya supaya tidak meletup dan biar cantik lelengnya dikasih tepung seperti ini jadi digorengnya aman, nah kali ini mbok mau membuat tepung serba guna buatan sendiri, buat stok di rumah buat goreng-goreng lele peyek dan lain-lain ya ini langsung aja 500 gram tepung beras ini mbok mau bikin yang hanya tepung beras dan maizena ya boleh teman-teman boleh tambahkan terigu kalau mau agak lembekan ya ini mbok mau untuk yang misalnya peyek gitu ya atau keripik lalu mbok sudah masukkan 250 gram tepung maizena kemudian tambahkan 1 sendok makan peres ya garam tambahkan 1.4 sendok teh micin atau MSG ini kalau nggak suka di skip ya kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk agak penuh ya supaya nanti warnanya cantik nggak pucat kemudian ada 1 sendok makan bawang putih bubuk ini tidak wajib kalau ada aja bisa diganti dengan 1 sendok makan ketumbar bubuk dan 1 sendok teh lada bubuk nah udah deh tinggal diaduk sampai benar-benar tercampur rata nah ini wajib banget diaduk sampai benar-benar rata supaya rasanya sama ya jangan lupa dites rasa apakah sudah ada rasanya nah udah oke ya jangan terlalu asin biar mendingan kurang garam daripada keasinan ya nah ini tetap diaduk nih mbok ratakan dulu setelah itu langsung aja deh tinggal masukkan ke dalam wadah-wadah atau toples-toples yang ada di rumah ini mbok pakai toples bekas sosis nah udah tinggal sewaktu-waktu jika dibutuhkan eh ada semut tinggal dibutuhkan eh kalimatnya berebet-berebet nah sewaktu-waktu jika dibutuhkan tinggal diciduk aja misalnya hari ini mbok mau bikin ayam pop ayam popcorn ya nah ini tinggal diambil beberapa sendok makan tepung serba gunanya sesuaikan dengan kebutuhan ya nah ini ada dua yang adonan basah dan adonan kering adonan basahnya campur dengan air sampai kekentalannya itu sesuai dengan selera ya diaduk begini ini terlalu encer kita tambahkan lagi biar agak kental nah seperti ini campur rata jangan bergerindil nah setelah adonan basahnya kekentalannya sesuai dengan selera ini seperti bikin peyek ya tuh lebih encer sedikit lagi nah seperti ini ya lalu siram atau dimasukkan masukkan ke dalam ayam yang sudah dipotong kotak-kotak sesuai selera setelah itu masukkan ke dalam adonan atau tepung bumbu serba guna yang kering udah tinggal di seperti ini ya jangan terlalu tebal biar tidak keras nah karena ini basicnya tepung beras jadi kalau misalnya mau menghasilkan yang lebih lembut adonan basahnya bisa ditambah dengan telur atau tanpa adonan basah tapi telur yang dikocok lalu celupkan dengan apa yang mau digoreng ya baru dibalur dengan tepung serba guna yang kering udah tinggal dimasak sampai mateng sampai warnanya kuning kecoklatan sesuai selera angkat nah ini ayam popcornnya gini aja ya disantap dicocol dengan saus udah enak banget atau jadi lauk tinggal dimasakin sambal bawang yang mantul demikian selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba